Tidak ada yang akan meninggalkan sehingga saya menemukan kalau hidup yang telah dibunuh oleh mati. Nanti kita kit lagi ya sih mbaknya, mudah-mudahan nonton video ini. Kalau ditanya urutan best of the best, pertama ya jelas Murder on the Orient Express, kedua A Hunting in Venice, dan yang terakhir adalah Death on the Nile. Ya selera masing-masing sih, banyak juga yang bilang A Hunting in Venice ini membosankan. Kataku, gak salah juga sih. A Hunting in Venice, film yang sama sekali gak ada hubungannya dengan dua film sebelumnya. Jadi gak pun ditonton Murder on the Orient Express dan Death on the Nile gak jadi masalah juga. Tapi kalau mau tahu seberapa penting karakter Haku Poirot, so tontonlah. Meski disini juga dikasih tahu kok dia itu sebenarnya siapa. Dilatasi dari novel Halloween Party karya Agatha Christie, A Hunting in Venice, berbeda dari kasus-kasus yang pernah ditangani Haku Poirot sebelumnya. Karena kali ini menggabungkan logika dengan mistis. Kasus kematian Alicia ternyata masih jadi pembahasan panjang. Undangan acara pemanggil arwah ternyata jadi titik terang apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa penyebab kematian Alicia dan siapa dalang dibalik itu semua. Kita gak usah bahas bukunya ya, karena gak semua orang juga yang baca. So, perbandingannya sama dua film sebelum ini, ya meski gak ada benang merahnya sama sekali. Tapi bisa dibilang A Hunting in Venice ini lebih membosankan. Basingnya yang lambat, ruang lingkup cerita yang minim eksplorasi, set lokasi yang hanya memanfaatkan rumah bak kastil milik Rowan Drake dan itu doang sih. Elemen horror yang jadi bagian fondasi cerita terasa lambat dan ragu-ragu. Kesan horror lebih mendominasi ketimbang bagian paling pentingnya menyingkap misteri kematian dengan cara logis ala Haku Poirot yang khas. Plot cerita terasa jenerik karena masih ragu-ragu dan nyari dudukan yang pas buat bisa menerjemah novel originalnya. Kemudian konklusi mengungkap siapa dalang dari semua ini yang sangat tidak mengejutkan. Ya, kalau kalian mau nambahin silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau sebanyak itu, kenapa A Hunting in Venice ini berada di urutan kedua setelah Murder on the Orient Express? Nah, ini dia. Simple. Kalau dua film sebelumnya mengandalkan bintang besar buat memikat rasa penasaran kita buat nonton tuh film, nah di filmnya kali ini justru nggak ada tuh yang gitu-gitu. Penggantinya justru kehadiran elemen horror yang ternyata malah efektif. Kesan yang jauh lebih segar justru terasa di sini. Genre yang selalu diminati semua penikmat sinema di belahan dunia manapun. Jumpscare yang ditempatkan di bagian-bagian yang tepat. Ya, khas film horror sekalilah. Meski emang nggak akan bisa kita rasakan sensasi yang sama seperti nonton film yang emang beneran horrornya. Kemudian sudut pandang lain dari seorang Harko Poirot. Sikap logisnya yang harus berjalan beriringan dengan hal mistis yang diluar logika dan pada akhirnya bertemu di titik akhir yang sama. Dan ini bagus. Pecinta karakter detektif Harko Poirot jelas bakal diuntungkan karena bisa melihat sisi berbeda dari sang pemecah kasus tersebut. Kemudian deretan pemain yang terlihat sama menonjolnya. Pemanfaatan metode close up ternyata berhasil nih. Ngasih kesan berbeda dalam menikmati tiap peran yang ada di film ini. Tapi yang paling juara sih emang Michelle Yeoh. Meski screen time yang terbilang sedikit sebagai pembuka sekuensi, tapi doi menguasai panggung film ini. Budget nggak selalu jadi alasan film akan jadi jelek atau justru jadinya lebih menarik ya. Death on the Nile, budget produksinya sampai 100 juta USD loh. Terbukti menjadikan filmnya terlihat lebih megah dan variatif. Tapi tetap aja, CGI-nya dilendek banyak orang. Parahnya lagi, ceritanya tidak semenarik film pertama. A Haunting in Venice cuma terpaut selisih 5 juta dolar lah dibandingkan Murder on the Orient Express. Ternyata masih mampu menawarkan sesuatu yang menarik dan juga berbeda dari kisah misteri Halku Poirot. Tapi ya tetap aja, filmnya jauh dari kata sempurna. Dibilang bagus banget juga nggak. Ya setiap orang pasti bahkan berbeda lah pendapatnya. Kalau mau ditonton film ini, silahkan. Saranku cari bioskop dan showtime yang minim penonton ya. Biar hikmat. Dan kalau ketemu sama setan-setan berwujud mbak-mbak si paling boba. Karena di sepanjang film nggak lepas tuh di tangannya gadget modal nyicil. Atau modal nyicil. Nonton nyambing ngobrol, ganggu penonton lain. Alah, di giliran diingatin langsung kesurupan. Please, jangan kasih kendor ya Wak. Nggak usah. Manusia-manusia begini kudu dikasih malu. Jangan dijamba. Keluar disleding aja. Semoga Falak memberkatimu. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.